PASKA PENERTIPAN PEDAGANG KAKI LIMA Pasca penertipan pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah di area alun-alun kota malang pada hari Senin kemarin, kini alun-alun kota malang kembali indah dan bersih. Beginilah kondisi alun-alun kota malang yang nampak kembali indah, asri dan bersih pasca penertipan pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima ini ditetipkan oleh Satpol PP Kota Malang bersama Disko Pindah Kota Malang pada hari Senin kemarin. Peneritipan PKL merupakan respon dari aduan masyarakat terkait para PKL yang tidak mematuhi peraturan pemerintah, padahal sudah ada himbawan melalui papan pengumuman. Keberadaan PKL tidak hanya mengganggu ketertiban umum di kawasan alun-alun kota malang, tetapi juga menyebabkan kemacetan dan menurunkan estetika kota. Toyib, salah satu warga yang setiap harinya berolahraga di alun-alun kota malang, mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah, karena dengan penertiban PKL ini, alun-alun kota malang kembali menjadi indah, asri dan bersih. Toyib juga mengajak masyarakat kota malang agar tetap menjaga lingkungan alun-alun kota malang, karena alun-alun kota malang merupakan tempat rekreasi gratis bagi masyarakat. Selain itu, banyak kegiatan yang bisa dilakukan di alun-alun kota malang, seperti olahraga, jogging, teman bermain anak-anak, dan tempat keluarga berkumpul menikmati keindahan kota malang. Harapannya kita sebagai masyarakat terus konsisten menjaga kebersihan dan keindahan alun-alun kota malang, karena alun-alun kota malang merupakan bagian dari kebahagiaan dan juga heritage warisan dari pendahulu kita untuk kota malang. Alhamdulillah menjadi indah kembali, menjadi bersih lingkungan, terutama kebersihan, terutama mungkin kami bahwa supaya sadar lingkungan ya. Karena ini milik kita bersama, tempat rekreasi di kota malang yang gratis, yang nyaman, yang indah. Itu mari kita rawat sesama-sama, supaya kita bisa menikmati bersama, kita bisa mensyukuri bahwa ada tempat yang masih bisa kita pakai untuk jogging, bisa kita pakai untuk kebersamaan dengan keluarga. Dan sesaat lagi akan kami ada kelaporan tentang kunjungan wisatawan ramai pelaku wisata optimis target kunjungan 12 juta tercapai. Sampai jumpa bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Melalui program Electrifying Agriculture, Serikandi PT. PLN, Persero, melistriki sawah pelaku sektor usaha pertanian salah satunya kelompok Tani Mekar Sari Desa Sukorejo, Ponorogo. Terima kasih telah menonton!